Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Natasha Kitchen Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah Di video kali ini saya mau buat bolu marmer Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya Pertama-tama kita lelehkan dulu 200 gram margarin setara dengan 14 sendok makan Setelah sekitar 80% margarinnya meleleh, kemudian angkat Lanjut aduk-aduk sampai margarinnya benar-benar meleleh atau cair Setelah itu sisihkan sebentar Selanjutnya siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 6 butir telur suhu ruang 200 gram gula pasir, setara dengan 14 sendok makan 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet 1 sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan setengah sendok makan panili cair Seperempat sendok teh garam Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi Sampai mengembang, putih, kental dan bercejak Setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi Ini sudah mengembang, putih, kental dan berjejak Selanjutnya masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang Setara dengan 20 sendok makan Dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit Lalu aduk-aduk dulu seperti ini Supaya pada saat dimixer tepungnya tidak berhamburan Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah Sampai tercampur saja Setelah seluruh tepung terigu masuk dan tercampur Seperti ini Selanjutnya masukkan 20 gram maizena Setara dengan 2 sendok makan 1 saset susu bubuk denkau Setara dengan 27 gram atau 3 sendok makan Setengah sendok teh baking powder Lalu ayak untuk memastikan Supaya tidak ada bahan yang bergerindil Lalu aduk-aduk dulu seperti ini Supaya pada saat dimixer tepungnya tidak berhamburan Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah Sampai tercampur saja Setelah tercampur seperti ini Masukkan margarin yang sudah kita tim sebelumnya Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah Sampai tercampur saja Tujuan margarin dilelehkan sekitar 80% Supaya margarinnya tidak berubah menjadi minyak Karena kalau margarin berubah menjadi minyak Bolunya cenderung seret ditenggorokan ya teman-teman Selanjutnya untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata Lanjut aduk-aduk menggunakan spatula Aduk-aduk dengan teknik aduk balik Sampai tercampur dengan rata Saat mengaduk seperti ini Pastikan semua bahan tercampur dengan rata Karena kalau ada cairan yang mengendap di dasar adonan Bolunya bisa jadi bantat Setelah tercampur rata Bagi menjadi dua bagian yang sama Setelah dibagi menjadi dua bagian yang sama Yang satu bagian Tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk Setara dengan 14 gram Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata seperti ini Tambahkan setengah sendok teh pasta coklat Ini opsional Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Setelah tercampur rata seperti ini Adonan ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga Setelah itu siapkan loyang Lalu olesi dengan karlo Karlo terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin Dan 1 sendok makan minyak goreng Loyang yang saya gunakan Ukuran 24 x 7 cm ya teman-teman Selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang Dimasukkan secara bergantian atau selang-seling Lakukan hal yang sama Sampai seluruh adonan selesai dimasukkan Kedalam loyang secara bergantian atau selang-seling Setelah seluruh adonan selesai dimasukkan Kedalam loyang secara bergantian atau selang-seling Seperti ini Lalu hentak-hentakan beberapa kali Supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar Selanjutnya ini siap kita panggang Dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 175 derajat celcius Api atas bawah selama 15 menit Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven Kemudian panggang di suhu 175 derajat celcius Api atas bawah selama 50 menit Api bawah selama 10 menit sampai matang Dan sesuaikan dengan oven masing-masing Setelah sekitar 60 menit dipanggang Ini bolunya sudah matang Untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk Apabila tidak ada adonannya lengket berarti sudah matang Kemudian angkat dan keluarkan dari oven Selanjutnya langsung keluarkan bolu dari loyang Setelah bolunya sudah dingin Kemudian potong-potong sesuai selera Nah ini dia bolu marmernya sudah jadi Bolu marmer ini rasanya super duper enak Super duper empuk Super lembut Moise sama sekali tidak seret ditenggorokan Manisnya pas Ini recommended banget dan harus dicoba ya teman-teman Wajib dicoba Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya